Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya kedatangan sebuah printer servisan ya Canon G1010 ya teman-teman ya kita langsung aja coba nyalakan ya Nah di sana menyala ya terlihat lampunya kedipnya kedip orang bergantian ya teman-teman ya Nah kita kita hitung kedipnya 1 2 3 4 5 6 7 kedipnya 7 kali ya 7 kali kemudian berhenti kedip lagi ya artinya kedip orangnya 7 kali ini biasanya permasalahannya di reset ya teman-teman ya jadi printer ini kasusnya minta resit ulang ya teman-teman ya Oke teman-teman bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe-nya serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dekijokanain ini Oke langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memperbaikinya ya teman-teman ya Nah ada pun cara memperbaikinya ya kita matikan terlebih dahulu ya Nah untuk jenis printer ini berbeda dengan printer seperti Canon MP287 atau printer Canon lainnya kalau printer Canon lain itu ya teman-temannya ditekan tombol ini kemudian tekan ini kemudian tekan lima kali ya 45 jadi tidak tidak berkedip oresnya ya jadi dia tidak bisa ya masuk ke service mode ya kalian masih Hai nah itu cara yang pertama ya cara salahnya ya kemudian kemudian apabila saya matikan bisa juga dengan cara yang salah juga biasanya Canon yang lain itu tekan tombol ini kemudian dicolok ya kemudian tekan satu dua tiga empat lima kemudian kita ikuti ini nah ini juga tidak bisa masuk focus mode nya ya teman-teman ya jadi hanya kedip lampu warnanya saja nah ini cara salahnya ya untuk tadi ini berbeda dengan printer Canon lain nah untuk cara yang benarnya ya teman-temannya kita matikan terlebih dahulu cara yang benarnya akhirnya yaitu dengan cara menekan tombol bersamaan tombol reset tombol reset dan powernya bersamaan kemudian dicolok ya teman-teman ya kemudian lepas tombol resetnya tekan sampai 4 kali satu dua tiga empat kemudian lepas lagi ya Nah setelah mati kemudian tekan tombol power lagi tekan tombol resetnya lima kali satu dua tiga empat lima kemudian lepas lagi ya Nah printer akan masuk ke service mode saat ini ya teman-teman ya kita tunggu saja sampai lampunya stand by ya tidak berkedip lagi ya artinya kalau sudah tidak berkedip seperti ini artinya printer sudah masuk service mode nah untuk memori setnya teman-teman tekan tombol resetnya lima kali ya satu dua tiga empat lima kemudian tekan tombol power ya nah disini printer akan mencetak ya teman-teman ya mau reset ICF ROM nya ya kita tunggu saja prosesnya disini printer bergerak melakukan cleaning ya printernya sudah mencetak ya nah disini sudah mencetak 0 apabila sudah mencetak 0-0 sekarang artinya printer sudah berhasil di reset ya sekarang kita matikan printernya setelah kita matikan kemudian saya carakan kembali dan nyalakannya nyalakannya seperti biasa ya kita lihat apakah lampu orangnya masih menyala atau tidak ya oke ya teman-teman printernya sudah tidak terorang lagi ya artinya printernya sudah bisa digunakan dan siap dipakai ya teman-teman ya jadi cukup sederhana dan mudah cara mereset printer Canon G1010 tanpa bongkar ataupun ganti ICF ROM ya hanya dengan menggunakan tombol stop reset dan polon semoga bermanfaat ya teman-temannya setelah menonton video saya jangan lupa untuk like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel dekiju kanan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas dan sampai jumpa terima kasih